Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam hormat sahabatku semuanya Kali ini saya kedatangan sahabat Dari Sumatera Selatan Ya, Sumatera Selatan, Pak Jah Lampung apa Sumatera Selatan? Sumatera Selatan Sumatera Selatan di Palembang Nah, kebetulan beliau salah seorang pengusaha di bidang perikanan di bagian ikan ya Budidaya Budidaya, di bagian budidaya Nah, kedatangan ke sini adalah kita mau ngobrol-ngobrol terkait bagaimana situasi budidaya ikan di daerah sana Apakah mengalami kemajuan atau jalan di tempat atau bahkan mundur dengan situasi saat ini Nah, silakan Pak Haji perkenalkan nama dan apa saja yang sudah dialami di sana Baik 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alihissalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, terkait masalah apa yang kami lakukan di daerah Sumatera Selatan Tepatnya di organ komring ilir Masalah budidaya tambak ini kita punya kesulitan Kesulitannya itu di bidang masalah bibit, pembibitan Bibit Iya, iya, iya Terkadang kita minta hari ini datangnya 15 hari kemudian Dan itu pun tidak tercukupi Tidak tercukupi Iya, nah kalau dulu harga bibit itu 80 rupiah per ekor Kapan itu? Kira-kira 7 bulan yang lalu 7 bulan yang lalu, 80 rupiah per ekor bibitnya Per ekor Nah, sekarang langsung melonjak Bukan lagi melonjak langsung apa ya, terbang Terbang Iya, harga sekarang 215 rupiah per ekor Nah, itu pun kita terkadang meminta Permintaan itu 100 ribu ekor Yang datang paling-paling 50% Jadi, disitulah letak sangat-sangat kesulitan Masalah itu Ke petani Iya, ke petani Jadi, biaya, apa? Produksinya terlambat Terlambat Ditambah lagi masalah obat-obatan Melonjak harganya naik Obat-obat ini? Iya, obat-obat tambah Pupuk, mulai dari pupuk Termasuklah juga Apa itu? Untuk perangsang-perangsangnya itu Naik semua harganya? Naik semua harganya Jadi, kita punya kesulitan disitu Sehingga Termasuk juga nilai ekspornya Barang kita seperti udang Karena ada juga udang Udang Windu Kalau disana itu bahasanya udang tiger Udang tiger? Iya Dan itu barang ekspor Nah, kalau dulu mengikut harga dolar Dulu mengikut harga dolar? Iya Dolar naik? Dolar naik, dia naik Sekarang dolar naik, dia nyusep Kok bisa? Nah, itu dia Dimana masalahnya? Terkait dengan itu semua Saya datang ke sini Yang pertama Harga bibit Mulai naik tinggi Yang kedua Jumlah bibit Hanya separuh Sudah dua kali Tidak terpenuhi Sudah dua kali Penderitaan rakyat Yang ketiga Harga pupuk-pupuknya naik Naik semua Obak-obaknya Sudah tiga kali Penderitaan rakyat Kemudian yang keempat Harga ekspor naik Keluar negeri Tapi dalam negeri Malah turun Turun Empat ya? Iya, betul Belum ditanyakan Kau pemerintah terkait Itu kemarin Ada kita tanyakan Masalah itu Tetapi Penanggapannya Lamban Sampai sekarang Kita belum tahu Apa jawabannya Wah Yang ekspor itu Pemerintah atau swasta? Swasta Berarti yang kaya Semakin kaya Bisa ekspor Pertanya dalam negeri Semakin terpuruk Betul Terus dimana? Terus disini Dimana Keterlibatan negara Membantu rakyatnya? Nah itu dia Yang kita harapkan Sebetulnya itu Bagaimana Negara Turun campur Di dalam hal Untuk kesejahteraan rakyat Di bidang budidaya Budidaya Di perikanan Perikanan Berarti ini Artinya Pemerintah gagal Mesejahterakan rakyatnya Khususnya di bidang Perikanan Rakyatnya ini Iya kan? Iya betul Kan kalau harga naik Bibiknya harga naik Artinya Yang pegang swasta Berarti kapitalis ini Yang punya penerbangan besar Semakin kaya dia Karena dia ekspor keluar Betul Bibik-bibik ini Dapat informasi Bahwa itu Bibik-bibik semuanya Di ekspor keluar Sehingga kami Kedapatan Cuman sisa-sisa Seharusnya Penuhi dulu Dalam negeri Baru ekspor kan? Betul Harapan kita Seperti itu Setelah dipenuhi Di dalam negeri Rakyat Indonesia Nah setelah itu Silahkan ekspor Ini sebaliknya Terbalik Memenuhi dulu Ekspor luar negeri Sisanya untuk rakyat Nah baru rakyat Bah gimana jalan ceritanya ini? Terus Pemerintah bagaimana ini? Kawan Inilah kegagalan Salah satu bidang Kegagalan pemerintah saat ini Adalah Mensejahterakan rakyatnya Di bidang Budidaya Purikanan Ya Yang bisa ekspor ini kan Orang-orang kaya Betul Semakin untung dia Iya Nah kita di dalam negeri Apa ya Nggak bisa ngomong Sebetulnya Apa ini? Kalau kita ngomong Begini-begini Takutnya nanti Wah ini Kurang hajar lagi Sebelum ada Melawan pemerintah Dianggapnya kita tuh Melawan pemerintah Iya Terus Pemerintah ini kan Digaji pengewan rakyat Betul Bukan digaji pakai Uang bangsa asing Bukan Betul itu Bayangkan dari 80 rupiah Naik jadi 215 rupiah Per ekor Per ekor bibit itu Sudah hampir 3 kali lipat Betul Terus Yang kebutuhan raya Misalnya 100 ribu ekor Yang dikasih cuma 50 ribu Betul Itu pun harganya harga ekspor Betul Nah setiap kali Kita tanyakan Pak Kok bibitnya kurang Katanya Ya mau bagaimana lagi Karena Sekarang musim ekspor Jadi di ekspor semua dulu Nah kita gilirannya Dapatnya Ya sisa-sisa dari ekspor itulah Itu baru terjadi Atau udah sering kali terjadi Atau baru-baru kali ini Sebetulnya itu Setiap tahun terjadi Seperti itu Tetapi gak terlalu parah Tahun-tahun yang lalu Nah tahun ini Betul-betul sangat parah Tahun kemarin Setinggi-tingginya Harga bibit itu Seratus Tiga puluh Seratus tiga puluh Iya Seratus tiga puluh Per ekor Tahun kemarin Nah baru tahun ini Sampai dua ratus lebih Dua ratus lima belas Per ekor Wah Pemerintah gak bisa ngontrol Nah itu kurang tahu Saya itu Sudah pernah saya tanya Ke Dinas Ke Kepala Dinas Perikanan Provinsi Palembang Iya Katanya itu tergantung Dari kebijakan Kementerian Berarti KKP Di bidang berhidaya Kementerian Perikanan dan Kelautan Iya Iya seperti itulah mungkin Kira-kira Karena saya juga Minim sekali Pemahaman Di tentang Bidang Perikanan ini Kira-kira Ada waktu Mau sambangi Kementerian Perikanan dan Kelautan Di bagian berhidaya Sebetulnya Kalau dikasih peluang Waktu Mau sekali Iya Mau sekali Dan sangat sekali Itu harapannya Coba main ke sana Kan tadi kan sudah Ada komunikasi Atau nanti saya surahkan Boleh-boleh Cuman terkadang Kalau kita pribadi Langsung ke sana Mungkin Gak mungkin tembus itu Susah Susah Harus di demo dulu Kementeriannya Itu dia Demo aja juga Kadang-kadang Gak di Ini Saya ini bagian tukang demo Kadang kayak gini-gini Iya Wah Jadi ini kendala Pertama Anu kawadanya Ini ya Kalau saya melihatnya ini Kegagalan pemerintah Sudahlah Tidak bisa mengontrol Ya Nah raya kecil ini Ngomongkan itu juga Susah Kalau mengikuti prosedur Ya kan sudah Laporan ke Perikanan di daerah Iya Gak bisa Apalagi ini Cauh di desa Harus ke Jakarta Butuh biaya lagi Betul Terus apa fungsinya Perikanan Yang ada di Di daerah Kalau tidak bisa Memberi solusi Seharusnya Dari sana dia Menanyakan Nah terus Kan kita juga Punya wakil rakyat Di daerah Sudah pernah ketemu Belum wakil rakyat Ada Terkait masalah Budidaya ini Ada Kita sudah Sempat ngobrol Ngobrol juga Tetapi Alasannya Khususnya Di desa Simpang Tiga Jaya Itu Terkait Masalah lahan Nah sekarang Ini baru kita Ada pengurusan Pengusulan Bikin proposal Agar Itu Lahan Dialipungsikan Tadinya Lahan Masyarakat itu Tepatnya Di desa Simpang Tiga Jaya Itu Di hutan Lindung Bersebelahan Dengan Hutan HTI Tetapi Yang menjadi Pertanyaan Kok ada Desa Simpang Tiga Jaya Tetapi Lahan Kehidupannya Tidak ada Nah itu Kita Protes juga Itu Kok ada Desa Tidak ada Lahan Kehidupannya Jadi Kita Memohon Kemarin Kita ada Kirim Permohonan Tidak ada